Intro Oke guys, jumpa lagi di video kita kali ini Video kita kali ini akan berbagi Kebetulan saya sedang berada di Perkebunan salak milik Bapak Tuslam ya guys ya Jadi disini saya akan membagikan video Bapak Tuslam ini sedang melakukan aktivitas panen di Perkebunan salak, jadi untuk lebih jelasnya Untuk lebih tepatnya silahkan disimak video ini Jangan sampai di skip-skip saat Bapak Tuslam panen salak, jadi kita lihat videonya ya Nah ini seperti ini untuk perkebunannya Untuk orangnya kita lihat sebelah mana teman-teman ya Nah ini posisi memang di perkebunan salak Bapak Tuslam Seperti ini kondisinya Nah itu di atas ada orangnya ya Kita samperin dulu ya sembari tanya-tanya ya Gimana proses cara perawatannya Ataupun proses cara pemanenannya Nah itu dia Oke selamat siang Bapak Tuslam Waduh ini posisi ngomong-ngomong sedang panen ya Pak ya Waduh ini Dari kemarin denger-denger panen belum selesai ya Belum sudah 3 hari 3 hari, waduh mantap Untuk harga salak per hari ini berapa disini Panjenangan jual 3.500 3.500 Waduh Makanya sudah dapat berapa itu Hampir 4 tonan ya Waduh Omsetnya nggak main-main teman-teman ya Untuk Bapak Tuslam ini Walaupun jiwanya muda Tapi untuk kreatif bertaninya Sangat luar biasa ya teman-teman Nah Itu Bayangkan teman-teman 4 ton kali 3,5 ya Itu untuk omset petani salak Bapak Tuslam ini Memang tidak diragukan lagi ya Nah itu sudah tua Sudah siap dipanen Itu ngomong-ngomong yang dikarung popuk apa-apa itu Pak? Itu popuk Itu popuk Popuk kandang apa popuk apa? Popuk Kandang Popuk kandang? Iya Oh iya Kenapa belum di Apa ya Ditaburkan ke pokokannya itu gimana? Belum sempat apa gimana? Belum sempat gitu Belum sempat Waduh Ini jiwa cam memang panas banget Tapi tetap semangat ya Harga 3,5 Bayangkan kali Yang sudah ada di rumah Nanti kita tunjukkan ya Yang sedang di packing Nanti saya akan Lanjut buatin videonya teman-teman ya Bayangkan 3,5 kali 4 ton Itu memang Gimana teman-teman ya Yang namanya orang Itu bukan hanya yang berdasi saja Yang berpenghasilan agak lumayan Bayangkan aja ini Pekerjaannya memang dikebun begini Tapi untuk omset ya Nggak diragukan lagi teman-teman ya Nah itu Itu salaknya sangat besar-besar ya teman-teman Nah ini Ini panjangan untuk perawatan kebunnya gimana? Dilakukan sendiri apa Kadang dibantu sama orang lain? Sendiri Sendiri Waduh Ini Nah itu cara proses Cara perkawinan ya Penyerbukan itu ya Pak ya? Iya penyerbukan Nah ini sembari panen Sembari nyerbuk juga ya teman-teman ya Seperti ini posisinya Nah itu Itu apa itu Pak? Yang di bawah Oh bunga salak apa? Jantan ya? Jantan ini Nah itu teman-teman Ini bunga salak jantan Tabur ke sini Nah ya seperti itu Berarti itu yang Berterbangan itu serbuknya Daripada bunga jantan ya Pak? Iya Nah itu ngomong-ngomong Saya kebos dekit Kok kenapa harus dikasih plastik itu Biar apa itu tujuannya? Ini cuasanya kan lebih Panas Memarau Panas Jadinya kalau dikasih plastik Apa ya? Bikin Anti gagal itu Pak? Iya anti gagal Oh iya Oke teman-teman Aduh banyak nyamuk teman-teman Nyamuknya ngegigitin ya Kameranya goyang terus Video ya Nah Suasana di perkebunan salak Seperti ini teman-teman ya Ini memang banyak duri ya Kalau pohon salak teman-teman Nah seperti ini Ini berarti untuk Janjang sama Protolnya dipisah ya Pak ya? Iya dipisah ini Ini kalau yang dipikulan Ini yang jenjangan teman-teman Seperti ini Iya Nah Ini yang di Isikan di dalam karung Memang Protol ya teman-teman Seperti ini Ini yang sudah Nggak ada tangkainya Seperti ini dipisah ya Nah itu Dituangkan disitu ya Mantap-mantap lur Salaknya gede-gede Nah Paking rumpuyuk Bantan anak Nggak ngembangnya ya Berburuk Nangkuno Pernah piring Aduh Kesel kayaknya pak Aduh Telung dina panen Ini tiga hari Panen belum selesai Tapi nanti ya Kalau dapat nota Empat ton Bayangkan teman-teman Wis Awake seger maning Seger maning Bayang nangke Lur Nah ini teman-teman Kepedulang Ini Kita sudah sampai Di tempat Tadi yang Seperti yang saya Janjikan di kebun ya Ini Memang sudah berada Di proses Pemakingannya Seperti ini Ini tadi Salak yang dipanen Oleh Bapak Tuslam Yang saya bicarakan Di kebun Ini memang sudah Sampai disini Teman-teman ya Nah seperti ini Mohon maaf Ini bosnya Lagi duduk di dalam Itu baju merah Baju merah Oh iya Nanti kita Epo-epoin Sebentar ya Langsung saja Ditanya Langsung ditanya Oke Masalah harga Yang baju merah itu Oh yang itu Saya ini Lagi Masih pakai sepatu Ini agak Kesusahan Saya dari sini Nggak apa-apa Ini Bisa kita lihat Untuk sebelah sini Sangat luar biasa Teman-teman Untuk salaknya Memang sangat Wih Mantap-mantap sekali Ini kualitas Salak Bondo Asli Monosobo Memang tidak Bisa diragukan lagi Ya teman-teman Nah Ini sudah dapat Berapa gerdus Mas yang sudah Di packing Siap kirim 40 40 Waduh mantep Kira-kira mau Bini untuk per hari ini 120 kayaknya Kalau Barangnya ada 120 Masalahnya Pakai truk Satu truk Satu truk Manti pengirimannya Oke Nah itu yang di Sebelah sana Memang sudah Siap untuk Dinaik Selamat menikmati 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 Oke teman-teman kita akan berbincang dengan bakul salak yang datang langsung dari Jepara teman-teman ya Oke selamat siang Bapak Selamat siang Ale Bapak Sinten Mastery Snow Panjirkan berarti yang mau beli salak tadi yang sudah di packing ya Pak Iya Waduh Untuk harga per hari ini kayaknya kok denger-denger sudah lumayan bagus ya Pak ya Iya bagus-bagus Waduh Ini sembarin hitung nota apa gimana ini Pak Sambil ngopi-ngopi Ngopi-ngopi santai aja Waduh Berarti untuk pengiriman per hari ini sudah agak lumayan lancar ya Pak Lumayan lancar Waduh mantap Alhamdulillah itu dari pos Joko itu dikasih Berapa peti Kurang lebih 150 dos 150 dos Waduh Ini langsung pengirim ke Jepara Waduh Mantap banget Oke Selamat sehat selalu sukses selalu buatnya Pak Ini ada Arga travel pendurian Arga durian Waduh mantap banget Oke terima kasih Bisa Bisa Oke 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 Siap-siap Oke Sehat-sehat selalu Bapak terima kasih atas waktu yang sudah diberikannya ya Terima kasih Oke Seperti ini Ini tadi kita sudah berbincang dengan Tengkulak salaknya langsung ya Waduh untuk rasanya salak kualitas dari Wonosogo gimana Mas Mantap Mantap bulan banget Bulan buket Bulan buket Nyelekitat 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 Jadi rasanya Aduh Mantap Mantap ya Mantul banget Teman-teman Seperti ini Nah ini memang sangat bumi Sangat luar biasa Ini yang full janjang teman-teman ya Full janjang Full tangke Full tangke Itu yang sudah dikemas Yang sudah di packing Siap kirim Yang sudah berada di dalam kardus tersebut ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!